Kita masuk ke learning objektif 2, masih topik internal control. Di learning objektif 2 ini kita akan menyusun jurnal kas kecil dengan metode impress. Nah, kalau tadi saya sudah sebutkan di muka bahwa fokus topik internal control kita akan lebih fokus ke pengendalian cash ya. Sebenarnya di perusahaan kan banyak yang perlu kita kendalikan, waktu aja perlu kita kendalikan kan. Jangan sampai karyawan kamu mencuri waktu gitu. Nah, yang paling mungkin paling mudah dicuri itu kan cash. Nah, that's why kita fokus di cash. Bagaimana kita mengendalikan cash. Nah, yang kita kendalikan di cash itu kan cash masuk dan cash keluar ya. Kita mengendalikannya. Nah, kita mengendalikannya pakai 6 prinsip. 6 prinsip internal control activity yang sudah kita pelajari sebelumnya nih. Ini nanti bisa kamu baca sendiri, tapi saya mau fokus di sini nih. Fokus untuk mengendalikan cash keluar gitu. Nah, fokus untuk mengendalikan cash keluar itu bisa pakai voucher system. Nah, voucher system ini salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan cash keluar gitu. Jadi, misalnya apa? Misalnya, saya nih di perusahaan ketika dinas keluar, kan biasanya kita difasilitasi biaya perjalanan kan oleh perusahaan. Nah, biar biaya perjalanannya itu terkendali dan memang biaya perjalanan itu benar-benar digunakan untuk perjalanan. Biasanya saya dikasihnya berupa voucher taksi. Nah, jadi voucher taksi itu fungsinya ya itu buat memang cash yang dikeluarkan memang untuk perjalanan dinas dan jumlahnya sekian gitu. Jadi, voucher itu salah satu cara untuk mengendalikan cash keluar. Terus ada lagi cara yang digunakan untuk mengendalikan cash keluar adalah dengan petty cash fund. Nah, petty cash. Nah, petty cash itu apa ya? Itu istilahnya kayak cash kecil. Cash kecil yang dipegang oleh kasir cash kecil. Yang digunakan perusahaan untuk membayar pembayaran-pembayaran yang kecil. Itu kayak misalnya bayar ongkir, bayar apa, misalnya snack kalau ada tamu gitu. Jadi, istilahnya untuk apa ya? Kita biar cash itu terkendali, salah satu caranya kita pakai petty cash fund. Tapi ini hanya untuk pembayaran-pembayaran yang kecil aja. Ya, gampangnya gini deh. Gampangnya kalau di rumah tangga nih antara suami sama istri yang nyari duit suami. Nah, istri yang mengelola petty cash-nya. Jadi, untuk istilahnya pengeluaran-pengeluaran rumah tangga, untuk bayar anak sekolah. Nah, ini nanti dipegang oleh istri sebagai petty cash kasirnya gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi, biar lebih terkendali lah gitu ya. Nah, lalu yang akan kita pelajari di petty cash fund ini, bagaimana kita cara mencatat petty cash gitu. Bagaimana ketika kita pertama kali membuat petty cash, kemudian bagaimana ketika kita nanti replenishing, isi ulang gitu. Nah, metode yang mau kita pakai adalah metode impress. Nah, metode impress itu metode tetap ya. Jadi, ketika kamu sudah menetapkan, oh, saya mau petty cash per bulan 3 juta. Yaudah, berarti nanti petty cash-nya segitu terus tetap gitu. Impress-nya tetap gitu. Oke, nah, contoh. Contoh. Nah, ini si perusahaan ZULTD memutuskan untuk membangun petty cash fund sebesar 3.000 NT. Ini mata uang mana ya? 3.000 NT di tanggal 1 Maret. Nah, jurnal entry untuk mencatat pebentukan petty cash ini seperti apa? Jurnal entry-nya untuk mencatat petty cash ini adalah petty cash sebesar 3.000 di debit dan cash, cash-nya perusahaan kan berkurang 3.000 karena cash-nya perusahaan berkurang karena masuk ke petty cash, ke cash kecilnya si kasir, perusahaan. Nah, ini. Jadi, ketika perusahaan sudah membentuk petty cash 3.000 per bulan, maka yaudah, karena metodenya Impress, dia nanti tiap bulan kalau dia berkurang, nanti diisu ulangnya harus 3.000 juga gitu. Jadi, istilahnya berangkasnya si petty cash itu harus tetap 3.000. Gimana caranya gitu di tiap bulannya? Nah, lalu bila terjadi pembayaran gimana? Nah, kalau terjadi pembayaran, kita nggak perlu dicatat ya. Terjadi pembayaran yang dilakukan oleh petty cash cash itu biasanya ngumpulin bukti-bukti aja. Ini terjadi pembayaran. Nah, nanti terjadi pembayaran gitu. Tapi ketika nanti udah mau isi ulang, nah itu baru kita catat expense-expense apa yang terjadi. Contohnya ini, misalnya di tanggal 15 Maret. Tambah 15 Maret, petty cash custodiannya meminta cek 2.610. Nah, 2.610 ini apa? Untuk replenish, untuk isi ulang petty cash fund. Kenapa dia mintanya 2.610? Karena kemarin dipakainya buat ini nih. Buat apa aja nih? 3.910. Oh, ini saldo. Ini saldo petty cashnya tinggal segini. Ini sisa. Nah, 2.610 ini buat apa aja? Kemarin buat postage. Buat postage expand. Buat ongkir, fret out. Sekian. Buat misalnya neus expand, sekian. Nah, pengeluaran-pengeluaran ini nih, kalau di total, kalau di total 2.610. Berarti kan di sisa dompetnya si petty cash tinggal 390. Nah, ketika replenish, bagaimana caranya 390 ini biar jadi 3.000 lagi? Ingat ya, petty cash itu kan impress kan tadi. Jadi, tetap kalau bisa ya nanti waktu isi ulang jumlahnya 3.000 lagi gitu. Berarti yang kita isi ulang adalah ini, yang kita minta dari cash perusahaan. Berarti kita mencatatnya bagaimana ketika kita replenish? Nah, yang kita catat adalah beban-bebannya dulu. Untuk apa aja? Untuk postage expand, untuk fret out, untuk misalnya neus expense. dan cash sebesar berapa yang dia keluarkan. Nah, ketika replenish ini, berarti dompetnya petty cash sudah terisi 3.000 lagi. Sampai sini paham? Oke, nah lalu bagaimana jika yang ada di dompet petty cash itu tinggal 360. Padahal harusnya berapa? Padahal harusnya kan 390. Tapi, ternyata yang di dompet petty cash tinggal segini. Berarti apa? Mungkin ada yang hilang kan? Nah, lalu bagaimana caranya? Biar bisa dapat 3.000 lagi ya? Berarti ya kita request uangnya, kita lebihin dong, kita minta uangnya ke perusahaan, kita lebihin. Kalau harusnya kita mintanya kan cuma segini nih, 2.610. Tapi yang ada di dompet petty cash cuma segini. Berarti kita minta 2.640, biar genep lagi 3.000. Gitu kan? Kita metodinya impress. Bagaimana caranya biar genep tetap 3.000 gitu kan? Nah, ketika kita replenish, berarti kita catat dong. Postage expense, 1.320, supply, 1.140, misalnya loss expense, 150. Nah, lalu selisihnya itu berapa? Tadi selisihnya berapa? 30 ya. Nah, selisihnya 30 itu kita anggap sebagai apa? Kita anggap sebagai cash over and short, sebesar 30. Nah, cash yang kita minta ke perusahaan untuk mereplanish petty cash adalah 2.640. gini, sampai sini paham? Oke, lalu bagaimana kalau yang ada di dompet petty cash itu ada 3.400 gitu. Dengan, ini expense yang sama, expense yang sama, yang kamu keluarin 2.610. nah, tapi di sisa di dompet petty cash ada 400. Berarti mungkin ada kelebihan, entah apalah, gitu, ada kembalian, tapi nggak dikasih, nggak dibalikin gitu kan, bisa aja kan. Lalu mencatatnya gimana? Yaudah, kamu catatnya, berarti kayak gini nih, expense 2.610. Nah, kalau yang tersisa di dompet petty cash 400, berarti cash yang kamu minta ke perusahaan kan cuma 2.600 kan? Nah, selisihnya apa? Nah, selisihnya ini cash over and short di kredit. Sebesar berapa? Sebesar 10. Jadi, antara debit sama kredit tetap balance. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham, kita akan masuk ke EU3 ya, di video berikutnya.